Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Rendika Channel pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian research and development atau bisa disingkat dengan penelitian R&D yang mana dalam penelitian ini biasanya dikatakan penelitian campuran dan penelitian ini nanti saya akan menjelaskan apa itu penelitian research and development apa manfaatnya, kelemahannya apa atau cocok nggak buat saya untuk meneliti sulit nggak untuk saya untuk meneliti nanti disini akan saya sebutkan semua alasan-alasannya mengapa kita itu penting untuk penelitian R&D oke, simak terus videonya kita mendengar tentang penelitian R&D sebenarnya R&D itu adalah research and development pertama dia melakukan research dan kemudian melakukan pengembangan nah disitu sebenarnya apa itu penelitian pengembangan kalau itu tentang research mungkin kita sudah tahu ya bahwa research itu nanti dia meneliti, dia mencari, dia meriset kalau pengembangan itu seperti apa, itu apa maksudnya disini pengembangan, pengembangan disini yang berarti penelitian ilmiah yang menelaah suatu teori dan menelaah model, menelaah konsep atau prinsip-prinsip dan menggunakan hasil telahnya untuk mengembangkan suatu produk penelitian pengembangan ini berorientasi pada produk jadi harus ada produk kalau tidak ada produk, maka apa yang harus dikembangkan nah dari sini kita sudah mempunyai gambaran bahwa suatu penelitian R&D itu harus ada produk nanti produknya seperti apa nanti saya akan berikan contohnya untuk selanjutnya kita tahu dulu untuk definisi R&D itu apa R&D itu adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada disitu ada langkah-langkah kita meneliti ingin mengembangkan suatu produk tersebut atau kita ingin menyempurnakan produk tersebut nah ini tinggal kita pilih apakah kita ingin mengembangkan atau menyempurnakan produk tersebut dan yang selanjutnya berbentuk siklus yang pertama itu diawali dengan adanya suatu kebutuhan misalnya ada suatu permasalahan yang membutuhkan pemecahan maka disini dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menemukan produk yang baru jadi untuk memecahkan masalah tersebut dan kemudian untuk definisi R&D disini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan setelah itu diuji seberapa efektif produk tersebut ada produknya terus itu kita tentukan atau kita tentukan mana yang paling pas dan kemudian produk tersebut kita uji nah disini di research and development R&D disini ada ciri-cirinya ciri-cirinya yaitu ada dengan adanya produk yang mana produk itu nanti yang akhirnya kita uji efektifitasnya seberapa efektif nah disini saya akan memberikan contoh produk dalam bidang pendidikan contohnya apa dalam bidang pendidikan yaitu contohnya model pembelajaran dan juga ada media pembelajaran dan ada bahan ajar model pembelajaran misalnya model pembelajaran seperti model yang ada di kelas mungkin kita ingin mengembangkan mungkin kita akan merekonstruksi pembelajaran yang ada di kelas atau di berbagai lembaga disini kita berarti ada produk disitu yaitu model pembelajaran atau enggak Anda ingin mengembangkan disini media pembelajarannya jadi disitu ada produk seperti media pembelajaran disana yang itu nanti kita akan kembangkan dengan cara penelitian R&D ini dan juga misalnya kalau lebih besar lagi kita ingin melakukan R&D dengan mengembangkan bahan ajarnya yang mana bahan ajar yang sudah tersedia di tersebut itu kita kembangkan lagi nah disini produknya dalam contoh ini dalam dunia pendidikan ini seperti itu model pembelajaran media pembelajaran dan bahan ajar nah yang kemudian yang mengapa harus penelitian pengembangan disini mengapa apakah penelitian pengembangan ini penting buat kita kenapa harus ada penelitian pengembangan ini nah disini penelitian pengembangan ini dianggap penting dikarenakan banyak disini ya puluhan ribu hasil penelitian pada umumnya itu banyak yang tersimpan di perkustakaan seakan-akan penelitian itu yang dilakukan oleh mahasiswa misalnya itu cuma disimpan di perpustakaan tidak mempunyai impact yang sangat berdampak begitu jadi hanya disimpan di perpustakaan dan kedua disini hasil penelitian ini belum memberikan dampak yang signifikan di penelitian-penelitian yang sebelumnya nah makanya adanya penelitian RND ini yang mana hasilnya diharapkan untuk lebih signifikan lebih tertuju mantep gitu jadi lebih berpengaruhnya itu lebih bisa langsung diaplikasikan dan kemudian ini tidak adanya inovasi dan novelty dari perguruan tinggi sehingga memperlemah daya saing SDM-nya yang mana disini misalnya inovasi dari penelitian RND itu adalah dengan menemukan hal yang baru seperti hasil penelitian yang dilakukan dari riset dan dikembangkan menemukan ada perubahan media pembelajaran jadi disitu ada perubahan untuk menerapkan media pembelajaran disitu ada hal baru maka disitu akan memperkuat daya saing SDM ketika kita melakukan penelitian RND nah yang kemudian kita bisa menguji teori dan produk orang lain makanya penting dalam penelitian RND ini kenapa? karena anda nanti bisa menguji teori dan juga produknya orang lain anda menguji apakah sekarang sudah relevan untuk selalu diterapkan di saat ini apakah belum? jadi lebih RND ini lebih tajam dalam penelitiannya nah itu tadi kenapa kok penting? sekarang sebenarnya untungnya apa dalam penelitian RND ini? nah dalam penelitian RND ini keuntungannya terutama bagi mahasiswa ya ini nanti dapat dipotong atau dipotong di bagian-bagian tertentu nanti sesuai kebutuhan dan kemampuan misalnya sampai prototep yang mana disini jadi kalau mahasiswa itu kan dalam penelitian tidak terlalu lama ya dalam penelitian misalnya dalam satu semester atau dua semester saja dalam penelitiannya nah karena RND disini ini kan aslinya panjang jadi tidak sampai sepanjang tersebut jadi sesuai dengan prototepnya saja dan kemudian keuntungan penelitian RND yang selanjutnya yaitu dapat langsung dipublikasi jadi tidak seharusnya penelitian itu keseluruhannya selesai tidak tapi sebelum selesai prosesnya belum selesai sebelum selesai itu bisa langsung dipublish dipublish di jurnal-jurnal nah ini keuntungan dalam penelitian RND dan yang selanjutnya penelitian RND ini keuntungannya itu lebih aplikatif dan kelihatan untuk manfaatnya misalnya manfaatnya untuk apa misalnya untuk mengembangkan dalam segi media pembelajarannya itu langsung terlihat dalam penelitian RND disini dan juga dalam keuntungannya yang lain dalam penelitian RND ini memiliki nilai kebaruan yang kekinian jadi update dalam hasilnya jadi tidak kita mengulang penelitian yang terdahulu yang hasilnya sama saja tidak update dengan hasil yang saat ini jadi ini selalu ada kebaruan dalam penelitian RND disini lalu kita menimbulkan pertanyaan loh kok beda ya penelitian biasa dengan penelitian RND sebenarnya apa sih bedanya itu dengan penelitian kita yang biasa itu bedanya apa nah disini saya tampilkan kolom ini antara perbedaan penelitian konvensional dan penelitian pengembangan kalau disini penelitian konvensional ini sasaran penelitiannya ini pertama yaitu untuk menemukan pengetahuan yang baru atau memecahkan masalah yang khusus sedangkan penelitian pengembangan ini sasaran penelitiannya ini untuk mengembangkan produk pendidikan yang efektif dan akuntabel jadi bedanya disini adalah penelitian pengembangan itu lebih efektif dan lebih akuntabel dan yang kedua disitu penelitian konfesional yaitu produknya prosedur penelitiannya bersifat linier sedangkan penelitian pengembangan ini prosedur penelitiannya bersifat siklus dan penelitian konfesional juga hasil penelitiannya sering tidak di operasionalkan di dalam bidang pendidikan sedangkan penelitian pengembangan itu hasil penelitiannya sesuai dengan kepentingan pengembangan mutu pendidikan jadi langsung sesuai tidak kemana-mana langsung tepat pada sasaran ini dalam penelitian RND nah lalu kelemahannya penelitian RND itu apa kelihatannya tadi bagus-bagus saja kelemahannya apa nah kelemahannya disini yaitu adalah penelitian ini membutuhkan waktu yang panjang jika misalnya ingin benar-benar sesuai benar sesuai sampai selesai ini membutuhkan waktu yang panjang dan kedua penelitian ini ini perlu dukungan akomodasi yang cukup banyak jadi misalnya kita membutuhkan grup, tim atau kita membutuhkan fasilitas fasilitas itu lumayan cukup besar belum makannya dan sebagainya dan yang kemudian untuk kelemahan RND disini ini penguasaan tentang produk menjadi sangatlah penting baik secara kuantitatif, kualitatif, maupun secara ide jadi disini kalau misalnya Anda produk itu misalnya tentang kurikulum jadi Anda harus benar-benar menguasai tentang kurikulum untuk nantinya dapat mengembangkan hasil riset tersebut dikembangkan harus benar-benar tahu kalau tidak tahu nanti hanya meneliti secara RND maka kurang tepat sasaran dan untuk kelemahan yang selanjutnya untuk RND disini ini untuk pendanaan yang cukup besar jika disasar produk teknologi yang tinggi boleh jadi bahan dasarnya ini belum ada di Indonesia misalnya begini dalam pendanaan disini misalnya kita menggunakan RND dalam penelitiannya berbasis teknologi teknologinya sudah diteliti semua di Indonesia yang belum ada teknologi terbarukan yang masih ada di luar negeri belum masuk ke Indonesia secara itu kita akan meliti duluan di teknologi yang berada di luar negeri tersebut maka kita membutuhkan dana yang sangat besar untuk mendatangkan teknologi itu masuk ke Indonesia nah itu untuk kelemahan RND lalu dampak yang kita rasakan untuk hasil penelitian RND itu apa sih ada nggak sih nah sebenarnya ada dampaknya untuk penelitian RND atau hasilnya pertama yaitu adanya RPP itu kan awalnya dari RND LKS itu juga terus ada standar operasional prosedur terus ada buku modul komik-komik pembelajaran terus ada model pembelajaran itu dari yang yang tadi diteliti adalah model pembelajaran menghasilkan apa model pembelajaran model manajemen model pengerjaan gedung terus ada media interaktif website software mekanis berbagai peralatan terus ada argument reality terus ada virtual reality artifact intelligence dan lain-lain dan ada instrumen buku misalnya soal-soal PISA terus TIMMS terus ada soal-soal travel nah itu kan membutuhkan hasil riset yang nanti itu dikembangkan nah itu tadi untuk penjelasan saya tentang RND mungkin kalau masih dibingungkan bisa anda tanyakan di kolom komen dan untuk selanjutnya misalnya kita nanti akan membahas tentang RND model dari berbagai 5 model misalnya dari Sugiono terus ada yang lain-lainnya itu nanti kita akan bahas untuk langkah-langkahnya satu per satu karena kalau diselesaikan di video ini maka terlalu panjang oke terima kasih setelah menyaksikan hingga akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati